Si Rase Kumala Jilid 10. 19. Si Rase Kumala Ketika pemuda penunjuk jalan itu menekan dengan jarinya, kedua buah daun pintu batu yang berat itu terbuka pelahan-lahan. Begitu masuk, si Yoi dan Tan Wan segera tertumbuk dengan cahaya terang. Sebuah padang yang subur dengan rumput dan bunga beraneka warna, terbentang di hadapan. Angin mendesir, bunga berlomba-lomba mengadu kecantikan, batang bambu berbaris dengan daunnya yang rindang. Di bawah tempat yang teduh, samar-samar tertampak sebuah pondok. Sampai pada detik itu, barulah si Yoi percaya apa yang diucapkan si Dewa tertawa dahulu. Keindahan Selat Liuhun Hiap itu benar-benar seperti sebuah lukisan. Si Yoi yakin itulah Kam Jui Suan, pondok tempat pertapaan Nkongnya Iwarsirase Kumala Shinto Ke. Membayangkan bagaimana sebentar lagi dia bakal berjumpa dengan Nkongnya yang belum pernah dilihatnya itu, hati Si Yoi berdebar keras. Sepintas terbayanglah dia akan makam amarhum mamanya. Sesaat tertegun, dia termangu-mangu seperti terpaku di tanah. Juga tanuan pun tak luput dari kegoncangan hati. Betapa tidak, sejenak lagi dia bakal berhadapan muka dengan tokoh termasyur yang memiliki kepandaian sakti dan berperangai aneh. Bagaimana sikap tokoh yang menggetarkan dunia persilatan itu? Tampak kedua pemuda itu tertegun mengandung kesangsian, tertawalah penunjuk jalan tadi, serunya. Majikanku tengah menunggu, harap kalian berdua ikut padaku. Teguran itu telah membuat Si Yau Elha berdua tersadar, buru-buru dia mengaturkan terima kasih. Demikianlah mereka bertiga berjalan pula dengan cepatnya. Setelah melalui padang bunga yang semerbak, mereka segera tiba di muka sebuah pondok yang bersih. Pondok itu terdiri dari lima buah ruangan besar kecil, sederhana tapi cukup terawat resik. Pada pintu yang tertutup tirai, di atasnya tergantung sebuah papan besar bertuliskan tiga buah huruf. Kam juisian. Di kedua samping pintu terdapat sepasang sajak dari bambu, berbunyi demikian. Bebas dari kemilikan, lepas tiada terikat, adalah laksana salju cair di api air tertimpa matahari. Pandangan macu yang lepas, hati nan bebas, setiap waktu dapat menikmat lebayangan langit di permukaan air. Melihat itu, diam-diam si Yau Ih membatin bahwa sekalipun engkongnya itu tinggal mengasingkan diri, namun merasa bebas lepas dari urusan duniawi. Menandakan bahwa si Rase Kemala itu seorang pemuja keindahan hidup bebas. Tiba di muka pondok, tiba-tiba tirai itu tersingkap dan muncullah pula seorang pemuda bercelana pendek warna hijau memberi hormat kepada si Yau Ih berdua, ujarnya. Majikan kami mempersilahkan Kongcu berdua masuk. Pemuda pertama yang menjadi penunjuk jalan tadi pun segera menjajari kawannya yang baru muncul itu, tegak berdiri di kanan kiri pintu sambil menyingkap tirai. Setelah mengucap terima masih, si Yau Ih ajak tanwan melangkah masuk. Di dalam ruangan itu, terdapat sepasang pintu angin terbuat dari batu marmer putih berlukiskan pemandangan alam. Di balik pintu angin itu, terdapat sebuah ruangan yang indah. Meja kursi di itu, terbuat daripada batu kemala hijau. Beberapa buah lukisan pelukis ternama, menghias dinding. Sebuah tempat perapian dan tempat alat minum dan lain-lain benda yang antik, kuno. Ruangan itu dipisahkan menjadi dua oleh sebuah tirai berukirkan lukisan bunga. Si Yau Ih dan tanwan masuk ke dalam lagi. Ruangan di situ lebih menyengsamkan lagi. Sebuah meja yang terbuat dari jalinan akar pohon yang berumur seratusan tahun, dengan diatasnya terdapat sebuah alat him dan empat sudut kamarnya berjajar beberapa pohon bunga yang aneh. Sederhana sekalipun hiasannya, namun ruangan yang cukup sedang besarnya itu, menjadi sebuah tempat yang tenteram suci. Di dekat dinding terbentang sebuah tempat duduk dari kayu mahoni yang bertutupkan selembar tikar dari anyaman jenggot naga. Di situ tengah duduk seorang yang berwajah agung. Dilihat dandanannya, dia itu mirip dengan orang terpelajar, usianya di sekitar empat puluhan tahun. Dia tengah memegang sepucuk surat dan sebuah kumala, wajahnya merenung dalam. Walaupun belum pernah bertemu muka, tapi sepintas pandang dapatlah siowih menduga bahwa orang itu tentu engkongnya sendiri. Melangkah maju ke muka tempat duduk, dia menjurah memberi hormat. Ujarnya, cucu luar siowih, mengunjuk hormat pada engkong. Memang orang terpelajar itu bukan lain ialah orang tua yang telah kehilangan putrinya, kemudian mengasingkan diri meyakinkan Sinkeng, ilmu sakti, si Rase Kemala Sintokke. Pelahan-lahan tampak tokoh itu mengangkat kepala sepasang matanya yang memancarkan sinar penuh perbawa, agak dibukanya. Lebih dahulu memandang ke arah tanuan yang tengah berlutut di samping pintu, baru kemudian mengalihkan pandangannya ke arah siowih, lalu berkata dengan nada berat, angkatlah kepalamu ke muka. Siowih mengiakan. Demi dia mendongak, tampak si Rase Kemala memandangnya lekat-lekat, dari ujung kaki sampai ke atas kepala. Rupanya dia tengah mencari sesuatu pada anak muda itu. Beberapa jenak kemudian, dia tiba-tiba ulurkan tangannya kanan yang halus mengelus-elus kepala siowih. Ujarnya dengan didahului hlaan nafas, anak mengganti ayah, itu sudah sewajarnya. Kau mirip benar dengan siowheng? Berkata sampai di sini, sepasang alisnya yang melengkung bagai batang pedang itu tampak agak menyungkat, lalu katanya pula, apa maksudmu datang kemari? Beberapa butir air mata menitik dari pelapuk siowih, sahutnya dengan sayu, menghadap pada engkong, menebar bunga di kuburan mama dan masih lagi, dengan mayah bunda yang harus dihimpaskan. Atas titah kakek dewa tertawa, Ihji disuruh menghadap kepada engkong untuk mohon petunjuk. Mendengar kata itu, wajah si Raseko malah agak berubah, menampilkan rasa benci. Dengan menganggukan kepala dia berkata, puluhan tahun tetap tak melupakan, menandakan bahwa kau mempunyai rasa bakti terhadap orang tua. Hanya saja, sejak berpisah tempo dahulu, mengapa dia si boktong itu menyembunyikan diri? Pula, mengapa baru hari ini dia mengatakan tentang dirimu? Tak kurang rawannya, siowih menjawab, kata kakek karena peristiwa mamaku itulah maka dia malu menemui engkong. Belum lagi dia selesaikan kata-katanya, si Raseko malah sudah menukasnya dengan sebuah tertawa nyaring. Nada ketawanya melengking menyusur atap. Puas tertawa, berkatalah dia dengan nada geram, jika benar dia mempunyai perasaan begitu, mengapa tak dulu-dulu membunuh diri saja? Benar si dewa tertawa itu bukan orang tuanya sendiri, namun karena diasuh dan dirawat berpuluh tahun, rasanya kecintaan siowih terhadap orang tua itu sudah sangat mendalam. Mendengar engkongnya seperti menyesali perbuatan si dewa tertawa. Siowih tidak puas. Apa yang terjadi tempo dahulu, baik jangan diungkat lagi. Taruh kata beliau benar bersalah karena lalai melindungi ibuku, tapi beliau orang tua itu sudah menebus dosanya. Belasan tahun mengasing diri di pegunungan sepi, rela melepas kewajibannya sebagai orang persilatan, rela pula memikul beban sukar untuk merawat dan mengasuh seorang anak piatu. Perbuatan itu rasanya sudah cukup untuk membayar kedosaannya. Apalagi, masih beliau mengantarkan jenazah mamaku ketiam jongsan dan bersedia untuk menerima hukuman. Mengapa beliau tak dulu-dulu mengemukakan perihal diri Iji, rasanya engkong tentu maklum sendiri. Maafkan, Iji hendak kelepasan umong. Manusia itu bukan dewa, bagaimanapun juga sesekali tentu takkan terluput dari kesalahan, engkong kau. Baru berkata sampai di sini, tiba-tiba si Raseko malah memberi isyarat supaya siowih berhenti bicara. Wajah tokoh aneh itu menampilkan kekerenan. Siowih terkesima. Sekonyong-konyong metusi Raseko malah menyapu ke arah Tan Wan. Mulutnya tampak bergerak-gerak seperti hendak mengatakan sesuatu. Tan Wan yang sejak masuk di ruangan itu terus berlutut di belakang siowih, kini buru-buru mengisut ke muka lalu menganggukan kepalanya berkata, Wan Pwek Tan Wan dengan hormat datang menghadap. Siowih heran juga terhadap sikap engkongnya yang aneh itu. Khawatir kalau terbit salah paham, buru-buru dia memberi penjelasan. Mendengar itu tampaknya si Raseko malah berubah tenang lalu menyuruh kedua pemuda itu berdiri. Siowih dan Tan Wan lalu mengambil tempat duduk di sebelah itu. Kembali si Raseko nalah menatap ke arah Tan Wan dan menanyakan siapakah suhu dari anak muda itu. Dengan sikap menghormat sekali, Tan Wan menuturkan asal usul dirinya. Si Raseko malah tampak mengangguk, ujarnya, melihat sikapmu dan tulang-tulangmu amat bagus, rasanya dapat digembleng. Asal dapat melatih diri dengan disiplin keras, hari depanmu pasti gemilang. Siowih longgar perasaannya dan turut bergirang atas rejeki seng kawan yang diser, disukai, oleh engkongnya itu. Sedangkan Tan Wan sudah lantas berbangkit dan menyatakan kesediaannya dengan tetap, Wampu dengan penuh ketaatan sedia menerima kebaikan Ciam Pua dan berjanji akan belajar sungguh-sungguh. Kelaku Wampu tentu tak berakal mengecewakan kebaikan Ciam Pua itu. Si Raseko malah bersenyum dan menyuruhnya duduk kembali. Kemudian dengan wajah bersungguh dia berkata kepada siowih, kata-kata pembelaanmu untuk si boktong tadi, meskipun kedengarannya penuh dengan ikatan budi, tapi mengandung sifat menentang. Sudah tentu kejut siowih yang baru saja bergirang itu, bukan kepalang. Buru-buru dia tundukkan kepala menyaut. Apa yang ihji ucapkan tadi adalah keluar dari setulus hatiku. Apabila engkong menganggap hal itu menentang, ihji rela terima kesalahan. Sejenak menatap si anak muda, tiba-tiba wajah si Raseko malah menampil seri senyum, katanya, kau bersedia menerima kesalahan, tapi tentunya kau tak mengetahui. Adalah aku mempersalahkan kau atau tidak. Kukira kau tentu sudah banyak mendengar tentang sepak terjang engkongmu ini dahulu. Mungkin orang menganggap aku ini seorang yang berhati dingin berwata aneh tak mengenal budi kecintaan. Tapi pada hakikatnya tidak begitu halnya. Benar setiap tindakan ku itu sepintas pandang hanya seperti menuruti kepuasan hatiku saja. Namun sebenarnya setiap apa yang ku lakukan itu, telah ku pertimbangkan masak-masak. Kuadakan garis tajam mana bu di mana dendam, tak nanti ku lalaikan cengli, nalar. Dan, ketahuilah bahwa aku ini seorang yang paling menjunjung ikatan rasa kecintaan. Ucapanmu tadi memang bersifat pembelaan, tapi keluar dari hati sanubahrimu. Manusia tetap takkan melupakan ikatan kebaikan. Sampai di sini, barulah membuktikan sendiri bahwa engkongnya itu benar-benar seorang biasa dengan watak yang luar biasa kini tak berani lagi dia membantahnya. Saat itu, mendadak si Rase Kemala angkat tangannya memukul tiga kali dan masukkan kedua pemuda bercelana pendek tadi. Inilah cucu keluar si Yau Ih dan ini sahabatnya Tan Wan, katanya Semibari menuding pada si Yau Ih dan Tan Wan. Kedua pemuda bercelana pendek itu tersipu-sipu memberi hormat dan menyebut Kong Chu, Chuan Muda, pada si Yau Ih berdua. Kemudian si Rase Kemala memperkenalkan kedua orangnya itu kepada si Yau Ih berdua. Dia bernama Leong Ji, katanya sambil menunjuk kepada pemuda berparas cakap, Leong Ji artinya si naga. Kemudian menuding ke arah pemuda yang bermata bundar besar, beralis tebal dia berkata, Dia bernama Hao Uji, si Harimau. Sejak kecil mereka berdua ikut padaku. Karena tiada berorang tua dan tiada mempunyai si, maka ikut aku. Si Shintok. Kamu berdua boleh membahasakan Leong Ko dan Hao Ko pada mereka. Berhenti sejenak merenung, berkata pula si Rase Kemala. Menyambangi kuburan orang tua adalah kewajiban anak. Nah, kini bolehku suruh Leong Ji dan Hao Uji membawamu ke sana. Berkata sampai di sini, nada si Rase Kemala mengunjuk rasa kekeluargaan. Si Yau Ih berlinang-linang air matanya. Antara Engkong dengan cucu, telah terdapat perpaduan kalbu. Tan Wan pun ikut terharu. Untuk menyimpangkan suasana haru itu, dia buru-buru ajak Si Yau Ih untuk lekas-lekas ikut pada si Leong dan si Hao Uji. Kira-kira sepeminum teh lamanya berjalan melalui beberapa tikungan di belakang pondok Kam Jui Sian, tibalah mereka berempat di sebuah hutan bunga. Dibilang hutan bunga karena lapangan yang cukup luasnya itu penuh ditumbuhi ratusan batang pohon tinggi yang tengah berbunga. Warnanya biru muda, besarnya hampir menyerupai mangkuk, sungguh suatu jenis bunga yang aneh. Bergontayan dihembus angin, bunga itu menebarkan bau yang harum. Di tengah hutan bunga itu, terdapat sebuah bunga low, pagoda kecil, yang terbuat dari batu marmar hijau, berpayon atap biru. Shintok Leong dan Shintok HOU berbenti di muka hutan. Sementara dengan sepintas pandang, tahulah Si Yau Ih bahwa bangunan indah itu tentulah makam ibunya. Tanpa terasa air metu bercucuran membasai kedua belah pipinya. Setelah puas melepaskan kedukaannya, barulah dia melangkah masuk menghampiri bangunan itu. Benar juga di tengah ruangan itu, terdapat sebuah makam dari batu marmar hijau. Di muka makam, terdapat sebuah batu nisan bertuliskan. Makam putriku tercinta lanji. Tak dapat lagi Si Yau Ih membendung air matanya yang membanjir turun. Segera dia masuk dan bertekuk lutut menangis terseduh-seduh. Ratap tangis di hutan bunganan sunyi senyap itu, telah menimbulkan suatu suasana harurawan. Tanwan, Shintok Leong dan Shintok HOU ikut-ikutan menetes air mata. Puas menangis, Si Yau Ih mencabut pedang tiat kot kiam. Melintangkannya di dada, dia segera mengikrarkan sumpahnya untuk membalas dendam mayah bunda. Habis bersumpah, digunakannya pedang itu pada jari tengah. Beberapa titik darah menetes di muka batu nisan. Kemudian setelah bersujud dengan khidmatnya, barulah dia berdiri. Tanwan segera memberi hormat. Begitulah setelah agak lama mengeluh-eluh makam mendiang ibunya, barulah Si Yau Ih dan kawan-kawan kembali ke pondok. Karena berjumpa dengan cucu satu-satunya, waktu makan siang, Si Rase Kemala sengaja datang menemani. Untuk pertama kali sejak kehilangan putri kesayangannya, barulah saat itu dia merasa gembira, namun pada lahirnya dia tetap tenang. Selama makan itu, disuruhnya Si Yau Ih menuturkan masa kecilnya serta pengalamannya selama turun gunung itu. Diam-diam Si Rase Kemala puas akan pengorbanan si dewa tertawa mendidik anak itu. Tapi demi mendengar sampai di bagian Si Yau Ih bertemu dengan Goan-Goan Chu, Si Rase Kemala menyela dengan kejutnya, masakah ia mandah saja menerima kata-katamu yang menusuk hati itu? Merenung sejenak, Si Yau Ih menerangkan bahwa di saat hendak pergi, kepala biara Siang Ceng Kiong itu titip pomongan padanya, kelak dia tetap akan menyelesaikan peristiwa di Siang Ceng Kiong tempo dahulu. Mendengar itu, Si Rase Kemala tertawa dingin, ujarnya. Kematian mendiang ayahmu itu, terang dicelakai orang. Tapi siapa durjana itu, hingga kini masih belum ketahuan. Justru inilah yang menjadikan kita, angkatan tua, merasa malu. Kini sudah berselang puluhan tahun, namun dia, Goan-Goan Chu, masih berlagak tinggi. Yang nyata biar bagaimana juga, dia tak terluput dari kesalahan telah menghukum murid secara sewenang-wenang. Selebihnya, apa yang diucapkan itu hanyalah sebagai pelabi, alasan, menutup malunya saja. Sebenarnya saat itu, demi melihat wajah hengkongnya menampilkan dendam kemarahan, Si Yoi sudah lantas mau minta petunjuk untuk rencana melakukan pembalasan. Tapi kala itu, Si Rase Kemala mempunyai pikiran lain. Ditatapnya anak muda itu lekat-lekat. Ibumu adalah anak perempuanku tunggal, sementara kau adalah satu-satunya darah dagingnya. Harapanku ialah hendak menjadikankah seorang manusia gemblengan. Kau muda di kalangan persilatan, walaupun lebih dahulu belajar ilmu silat, Tapi sekali-kali tak boleh meninggalkan ilmu sastra. Kedua hal itu, harus dituntut bersama barulah dapat dikata sempurna jasmaniah dan rohaniah. Yang dibilang ilmu, ialah ilmu silat dan ilmu sastra itu. Untuk mencapai kedua hal itu, pertama-tama harus melatih watak pribadi. Hanya saja membentuk kepribadian itu laksana menempa emas. Beratus kali menempanya, barulah dapat sempurna. Kau memiliki kecerdasan dan berbakat bagus. Apalagi sejak kecil telah mendapat warisan seluruh kepandaian sibuk. Tong, ibarat pisau, makin tajam makin berbahaya kalau salah yang menggunakan, kau pun demikian juga. Setelah memiliki ilmu silat yang tinggi, haruslah membentuk kepribadian yang kuat. Oleh karena itu, sejak hari ini ku suruh kau tinggal di pondok Cui Hun Lu yang berada di belakang selat ini. Tiap hari akan ku berimu pelajaran surat. Ku beri batas waktu satu tahun, kalau selama itu kau mematuhi apa yang telah ku tetapkan itu, kelak seluruh kepandaian ku akan ku berikan semua padamu. Kemudian kau boleh turun gunung melakukan pembalasan. Tapi ingat, selama setahun itu, kau hanya diperbolehkan bergerak seluas sepuluh tombak di muka pondok itu. Apabila berani melanggar, akan menerima hukuman berat. Siow Ih tak menyana sama sekali bahwa engkongnya mengemukakan hal seperti itu. Benar engkongnya itu mempunyai maksud baik, tapi dalam kebatinan siow Ih mengeluh. Masakah untuk membalas sakit hati orang tuanya, dia harus belajar sastra sampai satu tahun lamanya. Namun demi memperhatikan wajah Seng Nengkong mengerut keren, dia bercekat dalam hati. Tanpa terasa, dia tundukkan kepala dan menelan kembali kata-kata yang sedianya hendak diajukan. Si Raseko malah bukan bintang cemerlang dari sepuluh datuk, kalau dia tak dapat membaca hati cucunya itu. Apakah kau merasa engkong tanyanya dengan berat? Dalam kejutnya siow Ih buru-buru mendongak dan menyahut lantang, Ihji tak berani menentang, hanya. Dia berhenti sejenak, tapi ketika hendak melanjutkan lagi dilihatnya wajah si Raseko malah berubah membesi, sepasang matanya membeliat. Dengan isyarat tangan, tokoh itu segera menukas, karena tiada keberatan, baik jangan banyak omong lagi. Habis itu, segera dia panggil Shin Tok Liyong. Bawalah adikmu ini ke Jui Hun Lu sana. Selama satu tahun, baik mengenai pelajaran yang ku tetapkan dan makan pakainya, kau lah yang mengurus. Tapi dia dilarang keluar seluas sepuluh tombak dari pondoknya. Apabila berani melanggar, aku akan minta pertanggungan jawab padamu, katanya. Shin Tok Liyong terkesiap. Dengan penuh keheranan dia melirik ke arah siow Ih, tapi baru saja dia berniat membuka mulut, si Raseko malah sudah mengisyaratkan supaya dia lekas kerjakan apa yang diperintahnya itu. Dengan agak mendongkol, siow Ih berbangkit, katanya. Titah engkong itu, Ihji tak berani membantah, tapi. Apa isi hatimu, aku cukup mengerti. Benar sakit hati orang tua itu, harus diutamakan. Tetapi ketahuilah, bahwa kematian ayahmu itu mempunyai sebab akibat yang berliku-liku. Dan lagi orang-orang yang tersangkut, bukan tokoh sembarangan. Itu akan menimbulkan kegoncangan besar yang belum pernah terjadi di dunia persilatan. Pun pihak lawan itu dapat menyimpan rahasia itu sebaik-baiknya. Untuk menjaga gengsi, aku tak berani bergerak sembarangan. Harus mempunyai rencana yang cermat, baru boleh bertindak. Selamanya aku tak mau berbuat kalau belum mempunyai pegangan yang meyakinkan. Tentang bagaimana sifat seluk-beluknya itu, kelak kau pasti mengetahui sendiri. Pendek kata, pasti tak membuatmu kecewa. Tiba-tiba dengan bergelora, Siowih menyelah, pihak lawan yang engkong maksudkan itu, tentulah durjana yang mencelakai ayah. Menurut gejala pada masa terjadinya peristiwa itu, apakah Siya Oset Sin Lihon Liyong tiada tersangkut? Dengan penuh perhatian, Siowih menunggu jawaban yang positif dari engkongnya. Tapi di luar dugaan, si Rase Kumala tertawa dingin, serunya, bukti apa yang kau dapat kemukakan bahwa Lihon Liyong yang melakukan hal itu? Pertanyaan itu telah membuat Siowih bungkam dalam seribu bahasa. Sesaat kemudian kembali si Rase Kumala menghela nafas panjang. Aku tak mau main menyangka saja, tapi harus memiliki bukti yang kuat, baru dapat menuduh positif. Kedua song set itu bukan tokoh Pichesan, tentu mereka tak begitu saja mandah melihat putranya dicelakai orang. Dan taruh kata memang berbukti anak itu yang berbuat, juga harus diselesaikan dengan pertandingan jiwa. Belasan tahun aku menyikap diri di tempat yang sepi sini, bukan berarti sudah melupakan dendam itu. Sedianya tiga tahun lagi, aku hendak turun gunung untuk yang kedua kalinya guna menghabiskan dendaman itu. Kini sekalpun rencana itu masih belum berubah, namun pelakunya terpaksa harus diganti. Tugas berat itu, kini akan kuletakan padamu. Ah, banyak bicara kurang bermanfaat, ku harap kau dapat melatih diri baik-baik. Betapapun rongga dada si Yauih penuh dengan seribu satu pertanyaan, namun sikap pengkongnya itu telah membuatnya tak dapat berbuat apa-apa lagi. Setelah memberi hormat, dia tinggalkan ruangan itu. Tiba di muka pintu, dia tertegun sebentar memandang ke arah Tan Wan, kemudian berjalan keluar mengikut Shin Tok Liyong. Tan Wan tergerak hatinya. Segera dia berbangkit dan mengajukan permintaan pada si Rase Kumala agar diizinkan mengawani si Yauih. Si Rase Kumala tak mau lekas-lekas menjawab, melainkan menatap tajam-tajam ke arah pemuda itu. Tak usah, biar dia seorang diri saja. Dengan begitu, mungkin dia akan lebih berhasil melatih diri. Ihji amat cerdas, tapi kurang toleransinya. Benar setingkat lebih atas dengan pemuda kebanyakan, tapi masih jauh sempurna dari pikiran. Yang bijak. Karena digembleng boktong, dia tentu tergolong jago kelas satu. Justeru inilah yang mempertebal sifat kecongkakannya. Congkak mudah menjurus keganasan, mudah menuruti kemauannya sendiri. Hal itu telah kualami sendiri. Selama bertahun-tahun menyepi ini, pikiranku makin sadar. Oleh karena itu, banyaklah sudah terjadi perubahan pada watak perangaiku. Apa yang telah berhasil kucapai itu, hendak kuajarkan pada orang lain. Mungkin kau mengira bahwa aku keliwat tawar terhadap Iji, tapi pada, hak kekatnya tidak demikian. Ingatlah akan peribahasa yang mengatakan behwa, kalau tak digosok batu kemala itu takkan jadi barang berharga. Apa yang kelak dicapainya, pasti amat berguna baginya. Wampu tak berani menduga yang tidak-tidak, buru-buru Tan Wan menyatakan. Ah, kau tentu belum yakin benar, tukas si Rase Kumala. Diterkai si hatinya, wajah Tan Wan menjadi merah padam. Dia tundukan kepala tak berani bercuit. Si Rase Kumala tertawa. Tak usah kau resahkan hal itu. Memang bagi siapa yang sudah mempunyai penerangan batin, tentu mengerti Cheng Li, logika. Buktinya, Liong Ji sama sekali tak kaget mendengar perintahku tadi. Setelah sadar akan maknanya, tentulah orang tak menganggap aku buta perasaan, kata si Rase Kumala. Rasa mengindahkan terhadap tokoh termasyur dari kalangan sepuluh datuk itu, makin besar dalam hati Tan Wan. Serta merta dia mengaturkan maaf terhadap si Rase Kumala. Manusia tak luput dari kesalahan. Yang penting, ialah dapat memperbaiki kesalahan itu. Kau mempunyai tulang bagus. Sementara aku pun belum mendapatkan calon ahli waris. Putriku satu-satunya, Xiang Xiang sudah menutup meta. Darah keturunanku yang semena menanya hanyalah. Sioui seorang. Oleh karena itu, ku bermaksud hendak menggerbelengmu. Mungkin pada saat itu, Tan Wan merasa dirinya sebagai seorang yang paling berbahagia di atas bumi. Mengapa tidak? Bagi orang persilatan, ilmu pelajaran silat merupakan benda yang paling dihargakan. Bakal diangkat menjadi pewaris dari tokoh semacam si Rase Kumala, siapa orangnya yang tidak kegirangan setengah mati. Namun Tan Wan bukan seorang yang mudah melupakan budi. Terhadap suhaunya yang dulu, dia belum berhasil membalaskan sakit hati. Kalau dia sekarang berguru pada lain orang, bukankah akan meninggalkan budi kebaikan gurunya yang lama? Tapi kalau saat itu dia menampik kebaikan si Rase Kumala, mungkin dia akan menyesal seumur hidup. Ah, serba sulit. Tan Wan tundukan kepala tiada memberi pernyataan apa-apa. Si Rase Kumala cukup mengetahui apa yang diresahkan anak muda itu. Mengangguk dia dengan tersenyum simpul, serunya, bukankah kau mengenangkan mendi yang suhu umum? Dengan suara Ruan Tan Wan mengiakan. Minum air, mengenangkan sumbernya, berarti tak melupakan asal-usulnya. Itulah suatu pertanda yang baik bagi seorang murid. Sekali aku hendak menjadikan kau, tetap akan menjadikan sampai sempurna. Begini sajalah. Anggap saja kau ini menjadi anak angkat dari almarhum putriku Shinto Klan, dengan begitu berarti kau tak berguru pada lain perguruan, sedang rencanaku pun tetap berjalan. Mengenai upacara, kita nanti pilih hari baik. Tersipu-sipu Tan Wan berlutut di hadapan si Rase Kumala untuk mengaturkan terima kasihnya. Girangnya bukan kepalang. Si Rase Kumala segera suruh Shinto Kliung menyediakan tempat tinggal bagi Tan Wan. Demikianlah lembah Liuhun Hiap yang belasan tahun hidup Cialam Ketenangan, pada hari itu diliputi oleh suasana kegirangan. Tan Wan tinggal di muka lembah, sementara Si Yau Ih di bagian belakang pondok Juihun Lao. 20. Kekecewaan terhadap Engkong. Tempo berjalan amat cepat sekali. Rasanya hanya dalam beberapa kejap saja dan Seng musim rontok sudah menyerahkan tugasnya pada musim dingin. Namun musim dingin itu pun tak kuasa mengganggu pemandangan indah permai dari lembah Liuhun Hiap. Memang Si Yau Ih bergirang atas rejeki Tan Wan yang diterima menjadi murid tengkongnya itu. Tapi dia sendiri sebaliknya merasa sebal memikirkan nasibnya. Bagi seorang pemuda yang biasanya hidup dalam alam kebebasan, tentu merasa jemuh disekap dalam sebuah tahanan berupa pondok Juihun Lu itu. Lebih-lebih pelajaran yang diberikan oleh Engkongnya itu adalah terdiri dari pelajaran kitab keroksanian yang sukar ditelaah. Ditambah pula Sintok Liyong yang diwajibkan mengurus kepentingannya itu, bersikap dingin sekali. Kecuali tiap hari membersihkan ruangan pondok, menyediakan makanan dan mengantarkan bahan pelajaran dari si Rase Kemala, sepatah pun Sintok Liyong itu tak mau ngajak Si Yau Ih bicara. Bermula Sintok Liyong masih mengharap pemuda itu dapat diajak bercakap-cakap barang sebentar untuk melepas kesepian, tapi tiap kali dia membuka mulut, tentu Sintok Liyong cepat-cepat menyahut masih ada lain kerjaan atau dinanti oleh majikannya si Rase Kemala. Lama-kelamaan Sintok Liyong merasa bahwa pemuda itu memang sengaja hendak menyingkir. Sudah tentu dalam hal itu, karena diperintah oleh Engkongnya. Akhirnya Si Yau Ih pun tak mau menegur sapa lagi kepada Sintok Liyong. Dengan begitu rasa kesepiannya pun makin besar. Alam di sekeliling pondok itu, sebenarnya indah bagaikan sebuah lukisan. Tapi karena tiap hari memandangnya, jadi dia pun merasa bosan. Baru dua-tiga bulan berjalan, Si Yau Ih sudah merasa seperti dua-tiga tahun lamanya. Kesunyian itu hampir saja membuatnya kalap. Beberapa kali dia mengandung pikiran untuk menerobos ke bagian depan dari lembah bahkan meloloskan diri sekali, namun setiap kali terbayang akan wajah Engkongnya yang berwibawa itu, hatinya menjadi gentar. Berulang kali dia coba menekan perasaannya, namun seng hati tetap berontak saja menginginkan kebebasan. Pada hari itu, Si Yau Ih tengah berdiri di muka pondoknya. Diam-diam dia memperhitungkan bahwa waktunya berjanji bertemu dengan si Dewa Tertawa di Gunung Ban Kesan sudah hampir tiba. Suatu hal yang membuatnya makin resah gelisah. Berjam-jam lamanya dia mondar-mandir dalam pondok mencari pikiran. Benar dia menaruh perindahan besar terhadap pribadi Engkongnya itu, namun kecintaannya terhadap si Dewa Tertawa sudah mebekas dalam. Ah, alangkah baiknya kalau wayah angkatnya di Dewa Tertawa itu dapat berkunjung di pondok Jui Hun Lu itu. Akhirnya dia mengambil putusan hendak menghadap Engkong untuk mengajukan suatu permohonan. Dengan keputusan itu, barulah hatinya dapat tenang kembali. Di hampirinya meja tulis lalu menulis beberapa patah perkataan di atas secari kertas. Tulisan itu berbunyi begini. Rambut putih bertebaran, bersandar di pintu menjelang harapan. Pulang sudah hanaku yang mengembara. Ah, di empat penjuru masih tetap tenang. Dimasukkannya surat itu dalam sampul. Kebetulan saat itu pun Shinto Kliong datang mengantar makanan siang. Buru-buru dia menyambuti kiriman itu sembari mengaturkan terima kasih atas jerih payah orang. Teguran itu telah membuat Shinto Kliong terkesiap karena sudah sebulan lebih Siow Ih tak berbicara padanya. Biasanya pemuda itu, Siow Ih, bermuram durja. Mengapa hari ini dia tampak berseri wajahnya? Siow Teh hendak minta bantuan, entah apakah Liong Koko sudi membantu? Kembali Shinto Kliong terkesiap. Pertolongan apa yang diminta oleh pemuda itu? Tak berani gegabah menyanggupi, Shinto Kliong hanya memandang ke arah Siow Ih sembari mendengus. Apa yang Siow Teh hendak mohon itu, bukanlah suatu yang sukar, Melainkan hendak minta Liong Koko menyampaikan surat ini kepada Engkong, Buru-buru Siow Ih menjelaskan. Shinto Kliong menghela nafas longgar, lalu menyaut. Ah, tak jadi apa, tentu ku kerjakan. Begitulah setelah Siow Ih menerimakan suratnya, Shinto Kliong pun segera berlalu. Sesore itu, Siow Ih menunggu dengan hati bergelebar. Biasanya menjelang maghrib tentu Shinto Kliong datang menghantar makanan, Tapi anehnya kala itu dia tak kunjung muncul. Siow Ih makin gelisah. Untunglah tak lama kemudian tampak sesosok bayangan berkelebar tiba di muka pondok. Baru Siow Ih hendak turun dari loteng, atau Shinto Kliong sudah muncul di hadapannya. Liyong Koko, apa kabar tanyanya dengan tergesa-gesa. Dengan tertawa Shinto Kliong mengeluarkan sepucuk sampul dan diberikan kepada Siow Ih. Hati anak muda itu makin berdebar keras. Begitu menerima sampul, dia tak mau lekas-lekas membuka melainkan menatap lekat pada Shinto Kliong. Rupanya Shinto Kliong mengerti apa yang dimaukan pemuda itu. Buru-buru dia menerangkan bahwa dia tak mengetahui apa isi surat dari majikannya itu. Dengan berdebar-debar, Siow Ih membuka sampul. Selembar surat warna biru muda, bertuliskan perkataan sebagai berikut. Selama tiga bulan kau belajar, ternyata tidak mendapat suatu apa. Setiap hari pikiranmu melamun, apakah sebabnya? Telah ku suruh H.O. Uji mencari boktong, dalam waktu singkat tentu akan dapat bertemu padamu. Jangan keliwat dipikirkan. Adanya ku suruh kau belajar, ialah supaya kau dapat melatih otak pribadian, otak terang pikiran tenang. Jangan suka melamun, jangan meraihkirkan yang tidak-tidak. Disitulah kau baru dapat berhasil. Demikianlah permintaanku. Cam kan benar-benar, walaupun bakal berjumpa dengan ayahnya angkat si dewa. Tertawa, namun Siow Ih masih belum puas karena demdam. Ayah bundanya belum diketahui bila mana akan diusahakan. Ku tahu bahwa engkong bermaksud baik terhadap diriku tapi mengapa soal itu tidak dijalankan saja setelah nanti pembalasan sakit hati ayah bunda itu selesai? Dengan kira begini, apakah engkong itu tidak keliwat dingin terhadap diriku? Ujarnya dengan geram. Shin Tok Liyong menaruh simpati terhadap pemuda itu, namun karena sudah diperintah oleh majikannya, dia pun tak dapat berbuat apa-apa. Beberapa saat kemudian, dia tinggalkan pondok itu lagi. Lama Siow Ih berdiri tertegun seorang diri. Tiba-tiba dia mendapat pikiran, ujarnya sendiri, demdam mayah bunda adalah suatu kewajiban besar. Dengan memerintahkan begini, entah bila mana engkong dapat menyelesaikan pembalasan sakit hati itu. Dari pembicaraannya tempoh hari, nyata engkong juga menaruh dendam terhadap kedua song set itu. Juga dalam penyelidikan masa itu, terang Siow Set Sin Li Haun Leong itu tak terlepas dari dakwaan. Engkong menghendaki bukti yang kuat baru mau bertindak. Ah, mengapa aku tak mau nyerempet bahaya sedikit? Tinggalkan tempat ini untuk melakukan penyelidikan. Asal berhasil menemukan bukti, biar engkong memarahi, tapi rasanya aku sudah dapat menunaikan kewajibanku sebagai anak terhadap orang tua. Namun pada lain kilas, dia berpikir sendiri, rencana tadi memang bagus, tapi bagaimana caraku untuk menerobos dari pintu batu selat Li Haun Hiap itu? Bukankah pintu itu dijaga oleh Leong Koko? Kembali Siow I gelisah hatinya. Beberapa kali dia naik turun loteng memikirkan daya yang sempurna, namun sia-sia jua. Baru ketika menjelang jauh malam, dia mendapat ketetapan hati. Dalam surat tadi engkong mengatakan kalau HOU Koko tengah menuju ke ban kesan, jadi yang menjaga pintu selat hanyalah Leong Koko seorang. Tadi ku perhatikan dia agak menaruh simpati padaku, ah, asal aku dapat mengomonginya. Memikir sampai di sini, kembali hatinya bergoncang keras. Teori sih bagus, tapi bagaimana kenyataannya nanti, walah-walam. Keesokan harinya, dia menunggu kedatangan Shin Tok Leong dengan penuh harapan. Begitu pemuda itu mengantar makanan, Siow I segera menuturkan hasratnya. Begitu meluap rangsangan hatinya itu, hingga tak kuasa lagi dia menahan kucuran air matanya. Shin Tok Leong seorang pemuda yang cerdas dan mendapat gemblengan dari si Rasekumala. Tapi dikarenakan dia tak pernah turun gunung, jadi hatinya masih jujur, tak kenalkan kepalsuhan dunia. Tergerak hatinya melihat penderitaan Siow I. Diam-diam dia pun menganggap perbuatan majikannya, si Rasekumala, itu kelewat bengis terhadap cucunya sendiri. Setelah merenung beberapa saat, akhirnya dipandangnya wajah anak muda yang basah dengan air matu itu. Baiklah, biar bagaimana aku sedia membantu Hyante. Segala kesalahan, aku yang menanggung. Tapi Hout sudah mencari Bok Lo Sian Ong dan tak lama lagi, beliau tentu sudah tiba kemari. Kalau Hyante pergi terlalu lama, tentu akan dibuat pikiran oleh kedua Ciampuo itu, kata Shin Tok Leong dengan nada tetap. Mendengar itu serta Merta Siow I memberi hormat selaku terima kasihnya. Ih Hyante, ketahuilah apa sebabnya aku suka memberi bantuan padamu. Pertama, aku ketarik akan rasa baktimu terhadap orang tua. Kedua, semasa hidupnya Bibilan itu memperlakukan kami baik sekali. Adalah demi untuk kepentingan mendiang, aku hendak membalas Budi. Ai, bila kau hendak berangkat? Kupikir malam nanti juga, Sahut Siow I. Shin Tok Leong mengiakan dan menyatakan supaya anak muda itu berhati-hati dan lekas-lekas pulang kembali. Setelah itu, dia nge-loyor pergi lagi. Saking girang mendapat kesanggupan itu, Siow I sampai mengucurkan air mata. Begitulah ketika malam tiba, dengan melalui jendela, dia loncat turun terus lari keluar menuju ke mulut lembah. Ketika tiba di dekat pondok Kiam Jui Suan, dilihatnya ruangan pondok itu masih terang lampunya, lapat-lapat kedengaran suara Seng Ngkong menerangkan suatu pelajaran pada Tan Wan. Siow I tak berani berayal, pun dijuri untuk menerbitkan sesuatu suara yang menimbulkan kecurigaan Ngkongnya. Dengan berindap-indap, dia menyusup ke dalam semak-semak pohon bunga. Dengan jalan kera begitu, setengah jam lamanya barulah dia dapat tiba di mulut lembah. Pintu batu yang berdaun dua itu, ternyata tampak terbuka sedikit, tapi cukup untuk dimasuki tubuh orang. Betapa girang dan rasa syukurnya terhadap bantuan Shinto Kliong, sukar dilukis. Tanpa beraya lagi, dia segera menyusup keluar. Berada di luar, dia sejenak berhenti untuk menghela nafas longgar. Kemudian lalu gunakan ilmu berlari cepat, berlarian di sepanjang jalanan sempit menuju jembatan rantai besi yang menghubung lembah itu dengan dunia luar. Sekeluarnya dari lembah yang berbahaya itu, pertama-tama dia menuju ke kota Taili Sengu untuk mengambil kuda yang dititipkan di rumah penginapan tempoh hari. Untuk kegirangannya, kedua ekor kuda itu masih ada bahkan tambah gemuk dan segar. Setelah memberi uang pengganti ongkos perawatan pada Jongos, dia segera mencongklang menuju ke selatan. Walau hatinya amat lapang karena dapat menghirup alam yang bebas lagi, namun pikirannya masih tetap tertindih. Dengan berbagai jalan, dia coba mendekati beberapa kalangan persilatan, tetapi tetap tak berhasil mendapatkan keterangan siapakah pembunuh ayahnya itu. Satu-satunya hasil yang diperolehnya selama dalam perjalanan tanpa arah tujuan itu, ialah pengalaman. Kini, terbukalah matanya, bahwa dunia persilatan itu penuh pergolakan, tak setenang seperti yang disangkanya. Orang tak boleh hanya mengandalkan akan ilmu silat saja, tapi juga kecerdasan. Jadi mengapa sebuah partai persilatan besar macam Tiat Sianpang beberapa kali kalah dengan dia, adalah hanya karena kebetulan saja. Kesal memikirkan usahanya yang sia-sia, teringat dia akan saudaranya angkat Leonggo. Dalam hal pengalaman, dia mengaku kalah dengan pemuda itu. Maka dia mengambil keputusan akan minta bantuannya. Segera dia menuju ke Provinsi Hokkien. Begitulah setelah mengadakan perjalanan selama 10 hari, menjelang maghrib dia tiba di sebuah kota kecil di Kabupaten Jiokyangkoan. Kalau melanjutkan perjalanan ke arah tempat penyeberangan sungai Jiokyang, terang tengah malam baru sampai, maka lebih baik dia bermalam di kota kecil itu saja. Kota kecil yang dapat disamakan dengan desa itu, hanya terdiri dari 2-30 perusahaan yang sederhana. Di situ hanya terdapat sebuah rumah penginapan yang kamarnya diperuntukkan tidur beberapa orang. Sebenarnya si Yau Ihungan untuk menginap di situ, tapi apa boleh buat, toh dia tak perlu tidur. Hidangan di situ pun hanya terdiri dari ayam goreng dan telur rebus saja. Selagi dia menikmati hidangannya, tiba-tiba dia melihat ada seorang tua di antara umur lima puluhan tahun tengah memandang ke arahnya. Orang itu duduk tak berapa jauh dari tempatnya. Didapatinya orang tua itu masih sehat gagah, teristimewa sepasang matanya berkilat-kilat macam orang yang berisi, ahli silat. Mengapa dia memandang begitu rupa padaku? Si Yau Ih bertanya dalam hati. Justru dia baru berpikiran begitu, orang tua itu sudah bersenyum dan menegur, saudara tentu bukan orang sini, bukan? Si Yau Ih terkesiap, sahutnya, benar, Cai Hai berasal dari Siam Sai. Tapi rasanya leti yang sendiri juga dari lain daerah. Orang tua itu mengiakan dan menerangkan bahwa dia berasal dari Hai Hong. Kemudian dengan masih memandang lekat-lekat pada Si Yau Ih, dia menanyakan apa keperluan pemuda itu datang ke situ. Pertanyaan itu telah menimbulkan rasa kecurigaan Si Yau Ih, namun dengan tak mengunjukkan perasaannya, dia mengatakan kalau hanya akan tinggal semalam, karena sudah kemalaman. Orang tua itu mengangguk, ujarnya, menilik sikap saudara ini, tentulah bukan orang sembarangan, rasanya pasti tak senang menginap di tempat semacam ini. Kalau tak buat selahan, sukalah menginap di rumah lo siyu saja. Kecurigaan Siam Ih makin menjadi. Namun karena dia memang gemar akan petualangan, dia menerima tawaran itu. Orang tua itu minta dikenalkan namanya. Aku Si Yau Ih dan siapakah nama yang mulia dari loti yang sahut Si Yau Ih. Orang tua itu bernama Song Jin Kiat, kemudian dia segera ajak Si Yau Ih pulang ke rumahnya. Si Yau Ih tak mau mensungkan, suatu hal yang membuat orang tua itu girang, membayari rekening makan Si Yau Ih dan terus ajak pemuda itu menuju ke arah barat. Setelah memblok beberapa kali, tibalah mereka di sebuah perkampungan yang bersih. Di situ terdapat sebuah gedung dengan halamannya yang luas sekali. Si orang tua mengatakan bahwa itulah rumahnya. Si Yau Ih renakin curiga, pikirnya, seorang yang memiliki rumah halaman yang begitu luas dan bagus, mengapa keluyuran ke tempat rumah makan murah? Tiba di gedung itu, dari pintunya yang bercat hitam, segera muncul dua orang budak yang menyambuti kuda sang tamu. Dengan mengulung senyum, Song Jin Kiat ajak Si Yau Ih masuk ke dalam. Segera disuruhnya menyediakan hidangan. Sewaktu dahar, secara berbelakar Jin Kiat berkata, Saudara Si Yau, kau pasti merasa heran segala apa sudah tersedia di rumah, tapi aku masih keluyuran di rumah makan sekotor itu. Ini tak lain, karena setempo aku sudah bosan dengan hidangan di rumah dan sesekali kepingin jajan-jajan. Keterangan itu makin menambah kecurigaan Si Yau Ih. Orang apakah gerangan tuan rumah itu dan apakah maksudnya dia mengundangnya ke situ? Diperhatikannya bagaimana Song Jin Kiat itu kerap kali menatapnya lekat-lekat, namun dia pura-pura tak mengetahui. Sebaliknya Song Jin Kiat pun tahu apa yang dikandung tetamunya itu. Ujarnya dengan tertawa, Saudara Si Yau, meskipun kita baru berkenalan, tapi sudah seperti sahabat lama. Lo Siu hendak memperkenalkan istri dan anakku, agar kelak, persahabatan kita dapat lebih erat. Tanpa menunggu jawahan orang, Song Jin Kiat segera suruh Bu Jang untuk memanggil istri dan anaknya. Aneh benar, dia baru berkenalan, mengapa bersikap begitu si Yau Ih menimbang dalam hati. Pada lain saat, masuklah seorang wanita yang bersolek secara menyolok sekali. Usianya di antara tiga puluhan tahun, sikapnya agak genit, lebih-lebih sinar matanya mengunjuk bahwa ia itu seorang perempuan yang cabul. Di belakangnya mengikut seorang pemuda di antara umur dua puluhan tahun. Walaupun parasnya cakep, tapi sikapnya tidak simpatik. Kepalanya menunduk, wajahnya kurang senang. Begitu melangkah masuk dan melihat si Yau Ih, nyonya rumah itu segera berubah wajahnya. Belum lagi si Yau Ih habis herannya, tiba-tiba terdengar Song Jin Kiat tertawa sinis. Si Yau Ih makin terkesiap. Saudara Si Yau, ku perkenalkan, inilah istriku Tian Xi. Wanita itu sudah dapat menguasai perasaan kagetnya, lalu bersenyum kepada Si Yau Ih selaku memberi hormat. Pemuda itu buru-buru membalas hormat. Dan ini puteraku Song Wan, kata tuang rumah seraya menunjuk kepada pemuda murung tadi. Aneh benar Song Wan itu. Walaupun Si Yau Ih memberi hormat padanya, tapi dia seolah-olah tak melihatnya, sampai kelopak, matanya yang sejak tadi ditutup, pun tak dibukanya. Sudah tentu Si Yau Ih merasa heran. Ai, anakku itu memang jarang bergaul, jadi kurang tahu adat, harap dimaafkan, kata Song Jin Kiat. Si Yau Ih betul-betul berhadapan dengan rumah tangga gila. Ayah dan anak tidak akrab, suami istri tidak sepadan. Di situ tentu terselip sesuatu. Dan puncak keanehannya, ialah mengapa orang Si Song itu mengundangnya bermalam di situ. Song Jin Kiat segera perintah bujangnya untuk mengganti hidangan dengan arak. Secara luar biasa ramahnya, dia berkali-kali menuang arak ke cawan Si Yau Ih. Namun pemuda itu sudah mulai curiga dan tak mau minum terlalu banyak. Menjelang tengah malam, akhirnya Si Yau Ih menyatakan tak kuat lagi minum dan ingin beristirahat. Cuan rumah sendirilah yang mengantarkannya ke kamar tulis. Setelah berada seorang diri, Si Yau Ih dapatkan kamarnya itu walaupun sebuah kamar tulis, namun hiasan di situ tak karuan junturungannya. Si Yau Ih membuat penilaian terhadap diri Cuan rumah. Kalau dia itu seorang durjana, wajah dan gerak-geriknya tentu tak sedemikian ramah dan baik. Namun kalau dikata Jin Kiat itu seorang terpelajar, sikapnya agak kasar belak-belakan seperti orang persilatan. Tetapi orang persilatan yang jujur, juga tak begitu aneh gerak-geriknya. Pusing Si Yau Ih memikirkannya. Waktu sudah mengunjuk pukul 2 malam, namun Si Yau Ih masih belum dapat tidur. Tiba-tiba di atas genteng uangannya, terdengar derap kaki yang enteng sekali. Buru-buru lilin dipadamkan, diambilnya pedang, terus loncat keluar dari jendela. Diluar suasana amat gelap. Langit tiada berembulan hanya diterangi oleh ribuan bintang. Sekalipun begitu, metu Si Yau Ih yang celi segera dapat melihat bahwa kira-kira sepemanah jauhnya terdapat sesosok tubuh menyusup masuk ke dalam halaman. Tapa beraya lagi, dia segera memburu. Rupanya bayangan itu sudah paham seluk-beluk gedung itu. Langsung dia menuju ke sebuah ruangan. Dari gerakannya, Si Yau Ih mengetahui bahwa orang itu tinggi ilmenya Gingkang. Tapi dilihat dari gerak-geriknya, terang kalau bukan orang baik-baik. Dengan gunakan Gingkang petoh kamsian, Si Yau Ih cepat sudah menyusul masuk, namun orang tadi sudah lenyap. Didapatinya halaman di situ, diatur dengan indah. Di antara ruangan-ruangan yang dibangun pada tembok, terdapat ada yang masih memancarkan penerangan. Dan menyusul, terdengar gelak tertawa halus dari ruangan itu. Sekali loncat, Si Yau Ih segera menghampiri. Mendapat warisan pelajaran dari Si Dewa tertawa, sudah tentu Gingkang Si Yau Ih amat tinggi. Sekalipun malam amat sunyi, namun sedikitpun dia tak mengeluarkan suara apa-apa. Loncat ke atas genteng, dia segera kaitkan sepasang kaki ke atas rambi lalu bergelantungan melongo ke dalam ruangan. Dari cahaya lilin besar yang menerangi, nyata ruangan itu merupakan sebuah kamar yang indah hiasannya. Di dekat dinding terdapat sebuah ranjang kayu bercat merah. Di atas ranjang duduk seorang wanita yang berpakaian amat tipis. Sementara di muka ranjang, berdiri seorang lelaki mengenakan pakaian ringkas warna hitam. Terima kasih telah menonton!